Intro Ini yang menurut saya menarik setelah saya melihat beberapa tahun belakangan ini Jangan bingung work-life balance dulu Kita itu sekarang sering melihat sosial media Semua orang mikirnya mau work-life balance Tapi the reality is kalau kita baru lulus S1 harus kerja keras Mungkin ada teman-teman yang mau kerja sambil pasca serjana sambil ngambil S2 Kalau kita mau work-life balance pasti pertama-tama perlu kita kerja yang keras dulu Kadang-kadang ada yang sedang bekerja sambil berusaha mencoba untuk membuat sesuatu Nah ini usaha-usaha kita yang ekstra akan membuat kita lebih extraordinary Lebih daripada teman-teman di sekitar kita Kalau kita mau menjadi orang yang unggul kita mau jadi Mungkin ada yang disini sekarang kalau zaman sekarang kan sukanya jadi influencer ya Mau jadi influencer pasti banyak juga yang kerjanya lebih keras daripada teman-teman yang lain Mencoba lebih banyak hal dari teman-teman yang lain Ada beberapa mahasiswa disini sudah mempunyai bisnis sendiri sebelum mereka lulus Tentunya gimana dengan mencoba untuk memberikan effort ekstra setelah kuliah Mencoba untuk membuat sesuatu Mencoba mungkin ikut perlombaan Ini saya tahu kali ini banyak lulusan kita yang ikut banyak perlombaan Ini saya tahu ini teman-teman effortnya tinggi banget Dan menurut saya kalau kita mau succeed kita mau lebih daripada yang lain Mungkin kita harus berusaha lebih Nanti boleh work-life balance setelah kita Nanti umur 30 work-life balance-nya akan mengikuti Mungkin kita harus berusaha lebih